Sorotan lain di Kompas Petang, seorang polisi di Jambi mengalami luka tusuk akibat ditombak pelaku pembegalan lintas kota. Korban diserang saat akan menangkap pelaku di rumahnya. Inilah kondisi AKP Johan Silain, saudara, setelah menjalani operasi pengangkatan tombak di RSUD Matahair Jambi akibat diserang pelaku pembegalan saat ditangkap di rumahnya. Meski sudah berada di ruang ICU, kondisi AKP Johan Silain ini kian membaik dan sudah bisa diajak berbicara. Kanit Resmopolda Jambi, AKP Johan Silain harus menjalani operasi di RSUD Raden Matahair Jambi setelah ditusuk akibat ditombak pelaku begal Taufik Galing. Pelaku mencoba melawan dengan menusuk AKP Johan Silain saat akan ditangkap di rumahnya di Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi. Kecamatan Danau Teluk, Kota Jambi itu posisi tombak itu masih berada di perut badan. Sampai kita bawa ke rumah sakit, matahair dan hari baru sekarang berhasil dioperasi dan diangkat tombaknya. Kondisi bagaimana? Kondisi Alhamdulillah sudah berhasil operasi, sekarang masih dalam situasi debius ya. Tapi Alhamdulillah, Kota Kamis selamat. Dalam penangkapan, satu pelaku lainnya tewas setelah ditembak polisi karena berusaha kabur dan melawan polisi. Dalam kasus ini, polisi juga sudah menangkap dua rekan pelaku, yakni H dan juga D, di Kabupaten Tanjung Jabung Tibur. Jumadi, Kompas TV, Jambi. Lebih lengkap soal polisi yang ditusuk pelaku begal saat penangkapan. Kita tanyakan langsung pada direskrimum Polda Jambi, Kombes Kaswandi Irwan. Selamat petang, Pak Kas. Pak Kas, jadi kronologinya seperti apa nih Pak? Akhirnya AKP Johan Silain ini ditombak pelaku pembegalan. Ya, terima kasih Mas. Kalau kami jelaskan kronologis kejadiannya, bahwa kemarin, tanggal 10 Mei 2022, tim mendapat informasi bahwa DPO, ya, DPO, TF atau TG, TA atau TG, ini berada di kediamannya di Kelurahan Tanjung Pasir. tim yang sudah kami persiapkan, itu baik dari tim saya di Resmob, kemudian juga gabungan dengan Pores Tajapi, kemudian dengan Pores Batanghari, yang langsung dipimpin oleh Kandir Resmob AKP Johan Silain, melakukan upaya paksa di rumah pelaku. dan kita upaya paksa tersebut, di mana rumah pelaku ini rumah panggung permanen, sehingga untuk memastikan upaya paksa berhasil, tim dibagi empat, bagian sisi depan, sisi kiri dan kanan, dan sisi belakang rumah. Di awalnya, bahwa pelaku ini berusaha untuk kabur melalui sisi kiri rumah, di mana tim juga ada di sana, pada saat dia mau melarikan diri, tim langsung, apa namanya, melakukan upaya penanggapan. Tapi di saat itu, pelaku tidak pulang, sehingga pelaku mengeluarkan suara ancaman juga, ancaman pelawang untuk ke-17. Saya tidak akan menyerahkan diri, saya akan berusaha melawan saya siap, sehingga anggota berhasil melepaskan tebakan. Pelaku kemarin masuk ke rumah, dan berusaha kabur melalui pintu belakang. Di sana juga ada tim, pelaku juga melakukan yang sama, kemudian tim yang berada di belakang, melakukan peringatan kepada pelaku. Kemudian AKP selain, ini berada di posisi depan, masuk ke bagian depan rumah, di mana depan rumah itu, pada saat sudah masuk, dan akan menaiki tangga, tiba-tiba secara mendadak, pelaku melakukan upaya penusukan dengan tombak kepada kaderisman AKP selain. Terkait itu, halo? Ya silahkan dilanjutkan, Pak. Pelaku berhasil memenyerang AKP selain, sudah melakukan tembakan. Yang pertama, tembakan melumpukan yang mengenai paha sebelah kiri. Kemudian pelaku tetap menyerang AKP selain, tim yang berada di belakang selain melakukan tembakan ke arah bagian samping, kiri pelaku. Pelaku tetap melakukan melumpukan, sehingga tidak ada alternatif lain yang harus dilakukan oleh tim, harus melumpukan dengan tegas, sehingga mengakibatkan pelaku meninggal dunia. Satu pelaku tewas, betul ya Pak? Terkait itu, bahwa kaderisman AKP selain, mengalami luka tembok, luka akibat tombak, di bagian prosesi sebelah kiri. Pak Kas, berarti pelakunya ini satu orang atau ada beberapa orang? Satu orang. Satu orang ya Pak ya? Ini adalah alpangan dari Foresta Jami Jam Timur, kemudian juga ada DPO dari Foresta Jami. Saya juga bisa, ini ya Mas ya, perlihatkan posisinya, apa namanya, ini. Ini tombak yang mengenai posisi kiri dari AKP selain. Ini AKP selain. Baik, itu berarti foto saat tombak masih tertancap begitu ya, di tubuh dari AKP selain ini ya. Kondisinya saat ini seperti apa? Pak Kas? Jadi mulai dari TKP, saya jelasin sebentar, mulai dari TKP, itu sampai kami bawa ke rumah sakit Raden Matahair, posisi dari tombak itu masih menancap di tubuh AKP selain ini. Ini tombaknya seperti ini. Jadi, meter panjang, 118 cm, kemudian lebar, sekitar 4 cm. ini biasanya tombak yang digunakan untuk tombak menangkap ikan. Nah, kemudian, tim membawa AKP selain ke rumah sakit Raden Matahair untuk dilakukan operasi. Di sana juga untuk memastikan kondisi AKP selain, Pak Kapoda juga hadir, kemudian juga dimonitor, juga perkembangan kondisi anggota kami oleh Pak Kapoda langsung, melalui Pak Kapoda, untuk monitor kondisi ini. Dan Alhamdulillah, kegiatan operasi yang dilakukan, itu berhasil. Mungkin nanti bisa dijelasin kegiatan operasi oleh Kak Rungkit, yang di samping saya. Terima kasih atas kesempatannya. Memang semalam, saya juga langsung diperintahkan oleh Pak Kapoda untuk melihat kondisi KPC lain yang berada di IGD, rumah sakit Matahair. karena untuk percepatan dari jarak TKP yang terdekat itu adalah rumah sakit Matahair. Dan setelah sampai di sana, kondisi pasien memang masih dalam kondisi terluka dengan tombak masih menancap di perut. Dan untuk tindakan emergensi, kita segera melakukan operasi. Kebetulan, saya juga ikut mendampingi dalam operasi tersebut. Dan Alhamdulillah pada saat operasi, tombak berhasil dilepaskan. Dan tombak itu tidak mengenai organ vital di dalam perut. Berarti kondisinya saat ini dalam keadaan baik ya Pak ya? Updatenya seperti apa? Ya. Jadi pagi ini, AKPC lain itu sudah kita pindah rawat ke rumah sakit Bayangkara. Kondisi AKPC lain sudah stabil, keadaan umum baik. Sekarang ini tinggal recovery untuk penyembuhan luka operasi. Demikian. Saya ke Pak Kas, terakhir singkat saja terkait dengan penangkapan pelaku ini. Apakah ada komplotan lain yang bergabung dalam kelompok begal ini dan masih dilakukan pencarian? Singkat saja Pak Kas. Baik Mas, jadi kelompok ini adalah pelaku yang meninggal dunia. Ini adalah merupakan termasuk pemimpinnya. Jadi ini setiap beraksi di beberapa wilayah Pores. Ini timnya berbeda-beda. Jadi dua sudah diamankan oleh Pores Tenggara Jambi Timur. Kemudian kita indikasi kuat bahwa ada anggotanya yang lain. Jadi Mas, dari pelaku ini di dukungan melakukan 11 TKP. Ya, 11 TKP baik di Pores Tenggara Jambi, kemudian Batang Hari, kemudian juga di Pores yang lain. Baik. Terima kasih. Pak Kompas Kas Mandiruan di Reskrimu Polda Jambi telah berbagi informasi di Kompas Petang. Salam sehat.